Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yafidi Dwayne Meliani Dengan nomor induk mahasiswa 2008-10-60-14 Dari Tadis Biologi A semester 2 Fantasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Nah paradigma itu apa sih? Paradigma adalah kerangka berpikir, kerangka bertindak, asuan, orientasi, sumber, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan, peserta dalam suatu bidang tertentu Fantasila ini diharapkan agar mampu mendasari pembangunan sampai ke semua lini kehidupan yang mencapai bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, hubungan antara umat beragama, dan sipek Pembangunan ini harus didasarkan dengan sila-sila Nilai-nilai Pancasila atau nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila Keridukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional harus memperhatikan konsep berikut ini Yang pertama, Pancasila harus menjadi kerangka kognitif dalam identifikasi diri sebagai bangsa Pancasila ini harus diletakkan sebagai kerangka berpikir yang objektif dan rasional dalam membangun kepribadian bangsa Oleh sebab itu, perlu dikembangkan budaya ilmu pengetahuan dalam menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Yang kedua, Pancasila sebagai ladasan pembangunan nasional Perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan berbangsa akibat dari pembangunan harus makin menempatkan nilai-nilai Pancasila Yang dapat dirasakan dalam kehidupan berbangsa dengan negara Yang ketiga, Pancasila merupakan arah pembangunan nasional Proses pembangunan nasional tidak terlepas dari nilai-nilai Pancasila Oleh karena itu, mana arah pembangunan melalui tahapan-tahapannya tidak dapat dilepaskan dari usaha mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila Sehingga pembangunan adalah pengamanan Pancasila Yang keempat, Pancasila merupakan etos pembangunan nasional Dengan mewujudkan visi bangsa Indonesia di masa depan Diciptakan misi pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Konsisten antara teori dengan kenyataan dan ucapan dalam bertindak Merupakan paradigma baru dan menjadikan Pancasila itu sebagai etika pembangunan nasional Dan yang terakhir, kelima Pancasila sebagai moral pembangunan nasional Dimana sebutan ini itu bermaksud nilai-nilai Pancasila Norma-norma Pancasila yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Dijadikan tolak ukur dalam pembangunan nasional Baik dalam pembangunan nasional itu sendiri Baik dalam perencanaan, pemorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, maupun dalam evaluasinya Fungsi dan kehidupan Pancasila Selain sebagai paradigma, Pancasila juga berfungsi sebagai pedoman kehidupan berbangsa Dimana suatu perubahan yang mengarah ke lebih baik Yang harus memiliki acuan yang lebih baik lagi dan kuat Serta sesuai dengan kebudayaan di Indonesia Maka Pancasila lah yang sangat cocok untuk diterapkan di Indonesia Pancasila juga sangat berperan penting dalam pembangunan Terutama di lingkungan kampung Maswa anak muda dan generasi milenial saat ini Agak dapat menemukan kembangan generasi-generasi Yang memiliki moral dan gede pekerti yang luhur Seperti yang tercampur dalam sila-sela Pancasila Nah itulah Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Cukup sekian, kalau lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh